Halo Sobat Kumpas TV, saatnya kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023, bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kumpas TV. Kita ke berita pertama pada hari ini, Sobat Kumpas TV, Partai Golkar, resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, menjadi Bacawapres Pendamping Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan Ketua Partai Golkar, Air Langga Hartarto, saat rapat pimpinan nasional Partai Golkar. Air Langga sempat bertanya kepada para kader Golkar terkait keputusan ini. Air Langga kemudian mengetuk palu dan memutuskan hasil rapi mas, disetujui oleh semua pihak. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju Pak Prabowo? Kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai. Setuju? Setuju! Alhamdulillah. Kita bergeser ke berita selanjutnya, Sobat Kompas TV, pasangan Capres dan Cawapres, Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar, melakukan rangkaian tes kesehatan di RSPAD. Tes kesehatan pasangan Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar ini merupakan tahapan lanjutan untuk syarat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024. Tes kesehatan keduanya selesai sekitar pukul 4 sore, Anies mengaku menjalani pemeriksaan dengan cepat dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Ijinkan kami mampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan seluruh jajaran yang tadi telah melaksanakan tugas dengan amat baik. Kami merasakan sebuah proses yang dilaksanakan dengan amat profesional, dijalankan secara cepat, ringkas, efisien, sehingga Alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 5 telah selesai jauh lebih awal. Selesaikan rangkaian kunjungan kerja ke Cina dan Arab Saudi, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Ilyana Jokowi tiba di Jakarta. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu sekitar pukul 2 dini hari. Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo. Baiklah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sintam Laini, apami tundur diri dan sampai jumpa. Saya Yasir Neneyaman, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat menikmati. selamat menikmati